Halo teman-teman sore ini kita mau ngambil kelengkeng ngambil kelengkeng di depan rumah nih pohonnya masih pendek ya tapi yang mateng Aduh cuman ini teman-teman ini udah mateng teman-teman bikinnya kecil banget nih ini enak nih Kesa nih ini masih mentah nih teman-teman ini manis banget matuanya teman-teman ini banyak lagi nih lihat nih belum ini masih banyak lagi nih teman-teman ada yang matang nggak ya teman-teman ini kita coba ya kita coba nih siapa tahu udah yang matang masih mentah belum matang iya ah matang belum ya wah ini sedikit lagi matang ini teman-teman suka huang matang nah belum jadi teman-teman tuh masih belum masih mentah nih Hai nih dua minggu lagi nih teman-teman semoga buruknya nggak makan ya monyetnya ini satu pohon dua pohon tiga pohon ini buah semua nih ya kita cuman dapat dari cuman dapat ini teman-teman yang lain belum pada mateng klengkengnya belum mateng eh klengkengnya apanya matonya belum mateng kemungkinan dua minggu lagi baru kita panennya teman-teman klengkeng sebagian juga udah pada ada ambilin ini tebel banget nggak ada bijinya bijinya kecil banget ada sih tapi kecil tuh tuh kecil banget tuh segini bijinya teman-teman selebihnya itu isi semua manis banget sore ini kita ini dulu ya teman-teman kalau kita besok udah matang lagi oke kita panen lagi teman-teman matanya tadah hehehe a few moments later kita lanjutin video kemarin ya teman-teman yang kemarin kan kita udah panen kelengkeng tapi sedikit ya ini matowaya kemarin kan belum mateng nah sekarang sebagian udah yang mateng nih nah ini udah mateng ya teman-teman ini mateng nih wah jatuh tuh kan ada tuh tuh yang ini yang merah nih tuh yang merah yang merah sini ada lagi nih ini ini kenapa kita panen cepet karena disini banyak monyet jadi daripada keduluan monyet beruk ya disini buruk besar-besar mending kita ambil duluan keburu di ini panen duluan sama monyet ini mateng oh ini mateng ini beda sama yang tadi warnanya hijau ya kayak mentah ya ini dia kalau yang disana tadi yang sebelah ini warnanya merah beda macam beda nih ini nah kalau yang ini ini seperti ini ini beda lagi nih sini lah nih nih tinggal ngambil ya banyak ini udah mateng ini memang dia warnanya begini ini beda lagi macamnya sama yang itu ada tiga macam itu beda-beda ini udah mateng nih nih ini hampir sama sama yang tadi tapi ini agak panjang nih tuh kan oh beda beda bentuk cuman lebih lonjong ini manis nih ini manis juga nih nih ini udah mateng nih ini ini panen ini ya ambil lagi pakai gala ya Aduh pecah enggak papa pecah aduh merah yang merah nah ya kayak gini kalau matang banget begini kita cari yang enggak pecahnya aja ya ini kalau enggak segera dipanen buru diambil duluan sama beruk guys enggak guys panin kita hari ini enak banget nih disini ada pohon pisang juga kemarin Nabi lihat ada pohon pisang kap kepo cuman belum tahu ini udah mateng atau belum tadi habis bambil rumah toa ya agak berusukan sedikit nih Aduh belum mateng dia mateng sekitar dua minggu lagi belum bisa kita panen ya teman-teman ya kita kembali lagi balik rumah tugas Mami nanti nyapu ya siap-siap siap-siap Oke nih segini disini masih ada apa nih masih ada kelengkengnya ternyata kita ambil sekalian ya teman-teman kita ambil sekalian umpung masih ada walaupun sedikit ini busuk satu lumayan itu udah sebut banyak oke teman-teman kita udah siap ya panen buah-buahannya kita cuman dapat matoa sama nih sedikit kelengkeng ya kemarin udah kita panen sebagian walaupun sedikit tapi enak manis ini kita review karena memang pohonnya masih kecil ya pohonnya masih kecil ini kita review dulu ya yang merah ya ini kita ada tiga jenis ya ini dia agak bulat dia matoanya nih ini dan ini warna merah dan terus ini ada juga nih ini agak panjang hijau juga kalau matangnya dia kuning cuman dia agak panjang kelihatan bedanya kan ada tiga jenis ini rasanya pun beda-beda ini teman-teman kita coba ya warna merah dulu ya ini kalau di tempat kalian ini berapa harganya sekilo teman-teman kalau kita jual juga teman-teman coba nih 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 matoa merah nih apanya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim manis banget beda ya kalau misalkan udah baru siap dipanen tuh masih seger banget kita coba yang yang agak bulat ya saya juga namanya jenisnya kurang tahu sih yang bulat Nah kalau ini coba ya teman-teman kalau yang ini teman-teman ini ada rasa-rasa durian-durian gitu teman-teman yang bulatnya enak banget manis yang kita coba yang satu lagi ya loncengnya enggak lonceng lebih seperti kelengkeng ya rasanya hampir sama-sama seperti ini tapi lebih manis banget yang ini lebih manis ini ya jadi kalau menurut saya saya itu lebih suka yang ini ya nih saya lebih suka yang ini dia rasanya manis ada rasa seperti kelengkeng terus ada rasa-rasa duriannya dan ya rasa matoa ini pokoknya lebih lengkap yang ini ya ini ya yang bulat nih saya lebih suka ini kalau besarnya ya kalau besar ini besar banget kalau yang ini ini lebih besar-besar dia ini kecil memang cuman ini lebih besar ini lebih lonceng ini yang pertama ini saya suka ini terus yang saya suka yang kedua yang ini yang kedua ini manis tapi lebih manis dari ini ini manis juga tapi lebih manis ini ini juga manis nih enak juga tergantung selera teman-temannya gimana tadi rencananya mau review sama si bocil tapi bocilnya malah pergi sama utinya ini entah kemana ini jadi ya kita review sendiri tuh si bocil baru pulang itu mau diajakin makan matoa malah pul pergi tuh oh beli es krim rupanya apa itu beli apa coba sini ya beli lihat beli apa ini es krim tuh mau hujan yuk masuk yuk nanti makannya di dalam ya kok bengong makannya di dalam ya bengong oke teman-teman sekian ya teman-teman sampai sini dulu video kita bye bye beberapa oke dan